Noli adalah gadis berusia 12 tahun yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil oleh seorang laki-laki bernama Riki. Waktu jasad Noli ditemukan, kondisinya itu dalam keadaan kepala terpisah dari badannya dan sekujur tubuhnya sudah rusak. Ada unsur pemotongan bagian tubuh pada kasus ini dan ini kasus yang sangat mengerikan. Kasus yang terjadi di luar negeri ini sempat menghebohkan karena melibatkan organisasi rahasia yang gemar menjadikan anak-anak sebagai sesajen. Tonton video ini agar teman-teman selalu waspada menjaga anak-anak yang tidak berdosa. Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi di luar negeri dan sempat menghebohkan karena kasus ini penuh misteri dan katanya itu melibatkan ada kaitan erat itu dengan organisasi mengerikan dan pemujaan satanisme. Nama korban ini sebut saja Noli, seorang anak perempuan berusia 12 tahun. Noli ini tinggal bertiga dengan ibu dan adik perempuannya karena ibunya Noli ini sudah bercerai sama bapaknya. Setelah bercerai, hak asuh penuh terhadap anak-anaknya itu diterima si ibunya ini. Nah, di malam kejadian, Noli ini itu sedang-sedang teman-temannya buat minap di rumah untuk sleepover. Jadi ya kayak pesta nginaplah sama teman-teman perempuannya. Ada tiga orang anak perempuan, mereka kumpul di kamarnya Noli, mereka main-main, mereka ketawa-ketawa. Dan malam itu sebenarnya ibunya Noli ini tadinya itu ada urusan pekerjaan. Dia mesti keluar kota, tapi saat itu ternyata urusannya itu dipending dulu, ditunda. Nah, waktu mereka lagi senang-senang, ibunya Noli ini sempat datang ke kamarnya Noli. Sempat negur anaknya, hei, udah malam ini, ngobrolnya jangan kencang-kencang, pelan-pelan, gak enak sama tetangga. Dan setelah itu ibunya Noli masuk ke kamar dan dia tidur. Tanpa sepengetahuan ibunya Noli setelah dia tidur ini, itu ada seorang laki-laki bernama Riki yang saat itu katanya dalam keadaan mabuk dan dalam pengaruh obat-obatan berbahaya, Riki ini masuk ke rumahnya si Noli. Dia masuk dan langsung menuju kamarnya Noli, dia buka pintunya. Waktu itu katanya saking ketakutan ya teman-teman Noli ini sampai gak bisa teriak. Melihat tiba-tiba ada laki-laki yang orang asing, kelihatan itu berantakan, matanya merah. Saat itu si Riki langsung bilang, kalian semua yang di sini diam, saya gak akan menyakiti kalian. Saya di sini, saya cuma mau ngambil uang dan barang-barang berharga. Dan saat itu Riki ngambil sarung bantal, dia tutupin kepala dari semua orang yang ada di situ, perempuan-perempuan di situ. Dan saat itu Riki ngambil sarung bantal, dia tutupin kepala dari teman-temannya Noli dan diikat tangannya. Terus dia bilang, kalian diam, hitung dalam hati sampai seribu. Dan anehnya setelah si Riki ini cari barang berharga di tempatnya Noli di kamarnya tadi, dia langsung ngambil Noli dan dia masukkan ke dalam mobilnya. Dia langsung menculik si Noli ini. Dan setelah si Riki ini pergi, si teman-teman yang Noli kan akhirnya sempat menghitung sampai seribu. Mereka coba melepaskan diri dan ternyata ikatan tangan mereka itu gampang banget buat dibuka. Setelah mereka berhasil mebebaskan diri, mereka teriak-teriak minta tolong ke kamar ibunya Noli. Nah, teman-teman mungkin heran ya, kok bisa sih si Riki ini masuk rumah tanpa ketahuan ibunya Noli, apalagi sama adiknya Noli tadi. Nah, juga kok si Riki itu tau-tau langsung masuk ke kamarnya Noli? Dan ini adalah salah satu misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan. Dan saya minta teman-teman buat siap-siap karena nanti masih banyak lagi fakta yang lebih mengejutkan. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Akhirnya si Riki ini menculik Noli. Dia masukkan Noli tadi ke mobilnya dan mobilnya dikendarai secara ugal-ugalan sampai satu-satu gak sengaja mobilnya Riki ini masuk ke dalam area milik pribadi. Nah, milik area tersebut itu adalah seorang perempuan. Waktu dia lihat ada mobil orang asing masuk ke arianya, ke karangannya itu, dia ketakutan, dia teleponlah pihak yang berwenang. Dia bilang, Pak minta tolong Pak ini tiba-tiba aja ada mobil yang masuk ke pekarangan saya. Saya minta tolong dong dicekin. Gak lama kemudian datanglah mobil pihak yang berwenang. Saat itu ada dua orang oknum pihak yang berwenang datang, dia samperinlah mobil tersebut. Tapi saat itu tuh mereka tuh gak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Nah, anehnya saat itu tuh sebenarnya yang namanya berita tentang penculikannya si Noli itu sudah menyebar. Karena pada saat ibunya Noli dikasih tahu kok Noli tadi dibawa pergi oleh laki-laki yang kami gak kenal siapa. Ibunya Noli langsung menelpon pos pihak yang berwenang. Dan saat itu langsung tersebarah berita tersebut. Ditambah lagi saat itu kata dua orang pihak yang berwenang sempet meriksa obinya Riki. Yang namanya radio panggil di mobil mereka itu sedang rusak berat. Jadi mereka gak dengar ada berita anak yang diculik. Nah, waktu itu kok waktu pihak berwenang ini, dia datang di mobilnya Riki kok dia gak ngeliat ada Noli. Menurut pengakuannya si Riki, saat itu Noli disembunyikan di bagasi mobilnya. Dan setelah berita ini tersebar, peristiwa penculikan ini langsung mengundang perhatian masyarakat. Ribuan orang semua mencari di mana si si Noli ini diharikan kemana. Sampai ada seorang selebritis yang saat itu mengadikan sehembara. Barang siapa yang bisa mengembalikan anak malam ini ke pelukan ibunya dalam keadaan selamat, akan saya kasih hadiah 100 ribu dolar Amerika. Pokoknya semua orang tuh beramai-ramai mencari Noli, tapi Noli itu gak juga ditemukan. Barulah dua bulan kemudian, pemilik rumah tadi yang sempet kemasukan mobilnya si Riki, itu lagi-lagi melapor ke pihak yang berwenang. Karena saat itu dia menemukan di pekarangan rumahnya, itu ada celana legging warna merah bahan rajut, yang ukuran itu ukuran anak-anak. Selain itu juga ada sweater, dan juga ada serpihan kain putih. Dan waktu pihak yang berwenang datang memeriksa temuan tersebut, mereka ngeliat loh, ini kok sesuai dengan deskripsi baju terakhir yang dikenalkan Noli, sebelum Noli ini diculik oleh si Riki tadi. Kemudian mereka ingat waktu malam itu kan kita sempat menghentikan, ada mobil orang gak dikenal di sini. Coba kita cek lagi di laporan kita waktu itu. Dan secara singkat mereka berhasil mendapatkan alamat rumahnya Riki. Dan waktu Riki didatang oleh pihak yang berwenang, dia langsung mengaku kalau memang malam itu dia yang menculik Noli. Dan dia sudah melenyapkan nyawa Noli, dua jam setelah Noli ini diculik. Dan satu minggu kemudian akhirnya si Riki ini setelah melewati, serakan proses, jadi dia diinterogasi, ditanya-tanya, akhirnya Riki menunjukkan di mana dia sudah memakamkan jasadnya Noli. Dan jasadnya Noli ditemukan dalam keadaan sangat mengenaskan. Tubuhnya itu sudah membusuk lanjut, kepalanya terpisah dari badan, dan saat itu Noli hanya pakai rok, dan sana dalamnya sudah gak ada. Jasad Noli kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan periksaan oleh dokter forensik. Dokter forensik yang memeriksa Noli itu mengalami kesulitan, karena saat itu jasadnya Noli itu sedalam keadaan busuk lanjut, dan hampir jadi kerangka. Sisa jaringan yang ada itu semua sudah mengalami mumifikasi, dan organ dalamnya semua sudah habis dan tidak bisa dinilai karena kebusukan lanjut. Yang bikin kaget lagi adalah di samping jasadnya Noli itu ada ditemukan satu bungkus kondom, tapi masih dalam badan tersegel, masih utuh. Dan akhirnya sakit sudah membusuknya jasad Noli ini, sebab kematian tidak bisa ditentukan. Waktu itu seberitanya, ini kira-kira ada indikasi kerasan seksual gak di tubuhnya Noli ini? Tapi waktu diperiksa alat kelamin itu sudah membusuk juga, jadi gak bisa ketahuan. Apakah Noli ini pernah menerima ruda paksa atau tidak? Nah, waktu itu di sisa-sisa rabotan Noli, ditemukan ada robekan kain putih, yang membentuk simpul itu kira-kira diameternya 7-8 cm. Dan memang ada indikasi, kalau si Noli ini direnyamkan nyawanya dengan cara dijerat. Karena pada saat dijerat itu kan otomatis ada luka di lehernya. Bagian yang luka itu akan lebih cepat membusuk. Nah, kenapa jasadnya Noli ini ditemukan dalam keadaan kepalanya terpisah dari badannya? Itu karena ya ini lebih cepat membusuk dan nanti akan lebih cepat terlepas. Jadi kira-kira seperti itu. Dan tubuhnya Noli itu kemungkinan besar sudah jadi makanan hewan pengerat dan serangga. Karena waktu ditemukan ke pihak yang berwenang, makamnya Noli itu termasuk ya makan agak-agak gak terlalu dalam. Jadi cepat untuk ya misalkan ada hewan pengerat, kayak tikus atau serangga itu udah pasti jadi makanannya. Dan akhirnya si penculik yang bernama Ricky Allen didakwa atas tuduhan penganyayaan, kekerasan seksual, dan penghilangan nyawa anak di bawah umur. Tapi kasusnya gak selesai sampai di situ. Di persidangan akhirnya terungkap fakta yang sama sekali tidak terduga-duga. Dimulai dari kesaksian dari teman-teman Noli yang malam itu menginap di rumahnya Noli. Kata mereka waktu si Noli ini diculik, si Ricky ini kan masuk ke kamarnya Noli. Waktu melihat banyak orang, Ricky ini kelihatan kaget. Ricky ini sempat bilang loh, kalian mengapain di sini? Seharusnya gak ada orang lain di rumah ini. Jadi dia sempat tanya juga ke beberapa orang di sana, siapa yang tinggal di rumah ini? Padahal waktu si Ricky ini ditanyain, dia tuh bilang, waktu itu ya sedang keadaan mabuk, saya sempat mengkonsumsi alkohol, saya minum beberapa obat-obatan yang berbahaya, dan saya tuh pengen cari uang. Saya memilih rumah yang mau saya rampok, itu secara acak aja. Dan seperti kita tahu, saat itu memang si Ricky dalam keadaan separuh sadar. Waktu diinterogasi, Ricky ini sempat ditanya, kamu apakah Noli malam itu? Dan waktu itu Ricky cuma bisa bilang, ya seingat saya ya, saya itu cuma menjerat lehernya pakai kain putih dari arah belakang. Waktu pihak yang berbanang nanya, kamu lakukan kerasan seksual gak ke tubuhnya si Noli tadi? Pihak yang berbanang sempat tanya, apakah si Ricky ini sempat melakukan kerasan seksual atau enggak? Tapi Ricky menyangkal. Karena katanya, waktu si Ricky ini mau menghabisinya sama Noli, Noli sempat bilang, apapun yang mau kamu lakukan sama saya, terserah. Tapi saya mohon satu hal, tolong jangan lecehkan saya seperti ayah saya pernah melecehkan saya. Dan keterangan Ricky ini, waktu dibacakan di pengadilan, sempat membuat ayah Noli mengamuk. Ayah Noli yang tadi cuma duduk mendengarkan kesaksian di laki-laki yang sudah melenyapkan nyawa putrinya, tiba-tiba dia mengamuk, dia sempat maju dan menyerang si Ricky. Untungnya sebelum kejadian apa-apa, ayahnya si Noli ini sempat ditenangkan oleh pihak yang berbanang dan akhirnya ayah Noli ini dikeluarkan dari ruangan sidang. Waktu itu karena si Ricky ini selalu berkata kalau dalam keadaan mabuk dan juga dalam pengaruh zat-zat berbahaya lainnya, jadi kesaksiannya itu dianggap kurang bisa dipercaya. Nah, si Ricky ini pada akhirnya dijatuhi hukuman mati, tapi sampai saat ini eksekusinya belum juga dilakukan. Dan tahun lalu, ada seorang menulis anonim yang membeberkan bukti-bukti kejanggalan terkait penculikan dan menghilangkan nyawa Noli. Dan berikut adalah bukti-buktinya. Yang pertama, di malam ketika Noli ini diculik, waktu ibunya si Noli ini melapor ke pihak yang berwenang, berita tentang penculikan Noli ini langsung disebarluaskan. Ingat nggak tadi ada dua personil pihak yang berwenang yang sempat menyatuh mobilnya Ricky? Mereka kan bilang tuh, kalau radio panggil di mobil mereka itu rusak, nggak bisa memanggil atau juga menerima berita dari manapun. Padahal ada bukti, kalau radio panggil di tempat mereka itu baru saja dilakukan pengecekan berkala. Dan saat itu radio panggilnya dalam kondisi bisa berfungsi sempurna. Lalu, wanita yang melaporkan Ricky tadi, itu sebenarnya kan ya termasuk salah satu saksi kunci. Tapi wanita ini katanya tidak diperbolehkan untuk bersaksi di pengadilan. Dan akhirnya si wanita ini dia bersedia memberikan keterangan ke si penulis anonim ini. Tapi dia bilang, saya mohon sekali nama saya dianonimkan, identitas saya disamarkan, karena ini menyangkut keselamatan saya dan keluarga saya. Perempuannya cerita nih, bahwa malam itu dia melihat si Ricky sama Noli itu di dalam mobil. Dan itu posisinya Noli sedang berontak-rontak, dan Ricky ini sedang berusaha mendiamkan si Noli. Dan perempuan yang melapor tadi dia cerita, malam itu sebenarnya saya lihat, kalau dua orang oknum pihak yang berwenang ini, mereka sempat ngobrol-ngobrol sama Ricky. Dan setelah itu saya kaget juga, karena mereka itu malah membantu si Ricky ini memasukkan badannya Noli masuk ke dalam bagasi mobilnya. Dan setelah itu mobilnya Ricky langsung pergi. Kenapa ya? Sampai dua orang pihak yang berwenang ini melakukan itu. Si penulis anonim ini katanya juga sempat ngobrol-ngobrol sama Ricky. Dan waktu itu si Ricky bilang, ya saat ini saya cuma menunggu hukuman mati saya kapan dilaksanakan. Saya ada pengakuan dan saya cuma akan mengatakan ini satu kali aja. Saya mengaku kalau saat itu, saya itu cuma disuruh untuk menculik Noli. Untuk Noli ini kemudian saya bawa ke sebuah organisasi elit bernama Bocornian Group. Nah, teman-teman mungkin bisa menebak sendiri ya, nama organisasi yang namanya sudah saya samarkan ini. Karena baru-baru ini organisasi Bocornian Group ini sedang menjadi sorotan semenjak ada seorang petindu profesional bernama Randy Garnia yang mengaku dia pernah menjadi salah satu korban kegejian organisasi Bocornian Group. Karena kabarnya, organisasi yang diikuti oleh para elit ini bekerjasama dengan kelompok pemujaan setan. Dan mereka sering sekali melakukan ritual yang melibatkan kekerasan seksual dan juga penghilangan nyawa anak-anak di bawah umur. Oke, kembali ke kasus penculikan dan pembunuhan Noli tadi. Dia akhirnya ngaku kalau dia itu disuruh oleh salah seorang anggota Bocornian Group untuk menculik Noli. Karena Noli ini sudah terpilih untuk menjadi salah satu tumbal di ritual pemujaan setan. Dan saking menakutkannya organisasi ini, diduga saat itu dua orang oknum pihak berwenang yang malam itu tuh sempat menghentikan nobilia Riki itu ketakutan waktu Riki ini ngasih tahu. Saya tuh diminta dari ya anggota Bocornian Group ini untuk bawa anak ini sebagai tumbal. Dan akhirnya daripada terjadi apa-apa mereka memilih untuk membantu Riki. Dan saat itu Riki juga sempat mengaku kok dia tuh cuman membawa Noli ke lokasi organisasi tersebut. Nah disanalah akhirnya Noli mengalami serangkaian penyiksaan dan kerasan seksual dan akhirnya Noli meninggal dunia. Dan setelah itu barulah jasadnya Noli tadi dikembalikan ke Riki dan para si anggota Bocornian Group ini minta jasadnya Noli untuk segera dimakamkan. Karena ada indikasi kok dia dari ya pembusukan di tubuhnya Noli ini kalau memang mayatnya Noli ini sempat dipindahkan. Nah karena daerah tempat jasad Noli ini dikuburkan itu termasuk daerah yang kering. Dan mayat tuh seharusnya gak akan mengalami pembusukan secepat itu. Kok ada rentang waktu di mana Noli ini meninggal ya diculik malam itu sampai pada saat jasadnya Noli itu ditemukan. Itu seharusnya itu jasadnya akan mengalami mumifikasi. Nah otomatis kan nanti jaringan lunaknya itu akan lebih utuh. Nah lalu gimana pendapat dari dokter forensik yang menangani mayat Noli saat itu? Dokter tersebut berkata gak ada kejanggahan sama sekali. Memang saat itu jasad Noli sedalam keadaan yang membusuk lanjut dan sulit dinilai. Jadi saat itu yang tanda-tanda kerasan seksual, penganyayaan itu setengah terbatas sekali bukti fisiknya. Dan tanda kerasan seksualnya itu cuma didapat dari pengakuannya Riki yang notabene saat itu katanya sedang dalam keadaan separuh sadar. Tapi lagi-lagi terlepas dari pernyataan sosok anonim di internet ini yang entah dari mana bisa mendapatkan data yang detail tentang apa yang terjadi, kasus Noli dianggap sudah selesai. Penjahatnya sudah ditangkap, mendapatkan hukuman yang setimpal, yang pantas dan tinggal menunggu eksekusinya saja. Dan terlepas dari pernyataan dari sosok anonim yang entah dari mana bisa mendapatkan data yang sebegitu detailnya tentang apa yang terjadi, kasus Noli dianggap sudah selesai. Dan saat ini Riki masih menunggu giliran menjalani hukuman mati seperti yang sudah didakwa. Tapi apa nanti kira-kira akan ada fakta baru yang terungkap? Kita lihat aja nanti. Jujur saja waktu saya baca data-data kasus ini, saya nggak tahu harus komentar apa. Ya memang ada sebagian orang sakit jiwa yang menganggap kalau nyawa manusia itu nggak ada artinya. Orang-orang yang hari nuraninya sudah mati. Tapi satu hal yang saya yakini, Gusti Botan Sare, Tuhan tidak tidur. Dan satu tindak kejahatan jika sudah saja terungkap, pasti akan terungkap. Terima kasih sudah menonton video saya. Sebelahkan like, share, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih.